Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum Afan Buya, seperti yang disampaikan bahwasannya Kita itu wajib taat kepada pemimpin kita Selama pemimpin kita itu tidak melanggar syariat dan tidak al-zolim Pertanyaannya bagaimana mengenai peraturan membayar pajak Karena yang kita tahu dalam sebagai kitab wat islam sudah diwajibkan Namanya zakat Dan bagaimana kita juga dituntut di Indonesia ini untuk membayar pajak Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah PR besar dari para ulama yang dekat dengan para umarok Untuk menyelesaikan pajak di kalangan kaum muslimin Di dalam bernegara ada kewajiban beragama dan ada kewajiban bernegara Jika seorang muslim dalam negara islam maka kewajiban beragama sekaligus kewajiban bernegara Tapi orang non muslim yang hidup di kalangan kaum muslimin maka dia punya kewajiban bernegara bukan beragama Sehingga ada di dalam islam kalau di bawah naungan kaum muslimin seorang muslim membayar zakat Kemudian orang kafir membayar jizyah Seimbang Mereka punya kewajiban bernegara membayar jizyah Jizyah dengan diterimakan upeti Pemerasan seperti terjadi pada Raja-raja Kuno dulu tidak Jizyah di dalam islam Sangat adil dan indah Artinya Hei kamu non muslim Ini orang islam membayar zakat Untuk mengangkat yang lainnya Kamu tinggal di wilayah kaum muslimin kamu membayar apa? Zakat? Tidak ada zakat bagi kamu orang non muslim Lalu saya membayar apa? Membayar adalah jizyah Jizyah bukan diskriminasi Tidak Jizyah bukan ingin Kewajiban dia Karena dia telah hidup bersama kaum muslimin Dilindungi Lihat hartanya dijaga Kan begitu Keamanannya dijaga Maka dia membayar namanya jizyah Dan antara jizyah dengan zakat Sangat ringan jizyah Seorang Kholifah Atau presiden Tidak bisa membatalkan zakat Misalnya apa? Bapak kamu kaya Dalam tahun ini Saya bebaskan kamu dari bayar zakat Tidak ada Selagi secara hukum Ditentukan wajib bayar zakat Wajib bayar zakat Tapi urusan jizyah lebih ringan Kalau seandainya ada keputusan Dari kepala negara Bahasanya fulan dan fulan Karena dia punya kiprah besar Di negara ini Maka jizyah Saba saya bebaskan Selesai Baik Ini kewajiban Bernegara Nah kemudian Aslinya kan semacam ini Lalu bagaimana Di dalam sebuah negara Ini bukan negara Di bawah naungan Bukan negara yang menerapkan Semuanya syariat Islam Di saat sebuah negara Tidak diterapkan Semua syariat Islam Maka disini Seorang muslim Pilah dan pilih Yang bertentangan dengan syariat Ya jangan dilakukan Kemudian Yang sesuai dengan syarat Wajib kita dukung Itu ada Dan memang sebenarnya sudah diperkenankan Misalnya masalah perdikahan Ada KUA Dibuat Tatanan sendiri Kemudian yang lain Ada catatan sipil Semuanya Ini kan sebetulnya Dalam irangma Memberikan kebebasan Nah ini tugas Para ulama ini Untuk memadukan Antara pajak Dengan zakat Bukan Bukan uang zakat Dijadikan pengganti Bajar pajak Tidak Akan tetapi Hendaknya Nanti barangkali Didengar ini oleh Para pejabat Pejabat pemerintah Kalau ingin pahalanya Mengalir terus Sampai nanti Mati terus mengalir Hendaknya Betul-betul Dikukuhkan bahwa Siapapun dari Kaum muslimin Yang sudah membayar Zakat dari usahanya Mereka tidak perlu Membayar pajak Kemudian Jenis-jenis usaha Yang secara Fikih Tidak wajib Mengeluarkan zakat Karena dia Adalah Menghasilkan Yang banyak Bisa diberi zakat Kenapa Dia melibatkan Melibatkan Urusan negara Pajak Sepertinya itu Ini adalah tugas PR besar pemerintah Maka harus Ada sumbangsih Kepada negara Kemudian Pada zaman Khalifah Umar Pernah Khalifah Umar Itu meminta Kepada rakyat Selain daripada Zakat Karena untuk Kepentingan Akhirnya menjadi Kewajiban Bernegara Jadi semua Rakyat Dimintai Untuk memberikan Sesuatu Kepada negara Selain daripada Zakat Ini adalah Icithiat beliau Untuk Sebuah kebutuhan Di saat Ada Bukan 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 Dikit-dikit Kena pajak 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 Akan Tapi sesuai Dengan kebutuhan Maka Sayyidina Umar Bin Khotob Menyeru Untuk Mempersiapkan Demi untuk Futuhat Pelibaran Kaum muslim Da'wah Maka Karena Berdesak waktu itu Semua orang Bukan urusan Zakat Zakat Sudah ada Sediri Maka disinilah Ini sebagai Kisah yang Jadi dasar Sebuah negara Bisa meminta Kepada Rakyat Selain Daripada Zakat Untuk Kepentingan Negara Tentunya Ada aturan Aturannya Disini Bukan Berlebihan Dikit-dikit Kepotong Pajak 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 Artinya Masih ada Celah Kemungkinan Bahwasannya Seorang Kaya Bukan Hanya Membayar Zakat Tapi Harus Membayar Sesuatu Untuk Kepentingan Kepentingan Negara Nah Setelah itu Kepentingan Negara Ini Harus Jelas Gimana Penyalurannya Siapa Yang Menggunakannya Untuk Apa Harus Jelas Disini Maka Pajak Kalau Diatur Dengan Benar Ada Komunikasi Antara Para Ulama Dengan Perpajakan Ini Akan Jadi Indah Ini Semuanya Akan Jadi Indah Sebab Masyraf Zakat Bukan Masyraf Bajak Beda Zakat Dikudakan Untuk Apa Zakat Dikudakan Untuk Masyraf Yang Samaniah Tadi Delapan Asnaf Tapi Kalau Pajak Bisa Saja Untuk Kepentingan Ini Semuanya Artinya Pajak Kalau Sudah Ditata Rapi Pemerintah Melihat Kepentingan Seperti Apa Kemudian Juga Rambu Rambunya Jelas Penggunaannya Jelas Maka Menjadi Suatu Yang Sah Nanti Pada Akhirnya Jadi Negara Boleh Ini Kewajiban Bernegara Negara Boleh Meminta Kepada Rakyatnya Tentunya Dengan Aturan Ini Ayat Sudah Tercukupi Rakyat Yang Begini Untuk Kepentingan Negara Kemajuan Negara Ini Adalah Sah Tapi Kalau Semudah Dikit Kena Pangkas 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 Nanti Masuk Wilayah Dolim Wilayah Kedoliman Dari Sebuah Kerajaan Raja Yang Dolim Merakanya Paling Dalam Sudah Begitu Sudah Dikumpulkan Disalah Gunakan Tidak Jadi Masuk Sakunya Sebagai Orang Misalnya Ini Lebih Jahat Lagi Doble Jahat Seperti Itu Masalah Perpajakan Jadi Anda Sebagai Seorang Muslim Patuh Dengan Kewajiban Beragama Terlebih Dahulu Kalau Urusannya Karena Negara Kita Semacam Ini Maka Kewajiban Bernegara Yang Harus Anda Bayar Anda Bayar Anda Harus Faham Makna Ini Tujuannya Untuk Bantu Yang Lainnya Memakmurkan Negara Dan Sebagainya Biarpun Yang Sesungguhnya Kalau Di Dalam Islam Yang Sudah Bayar Zakat Sudah Cukup Kecuali Bab Sukarela Cuman Karena Kita Hidup Di Negara Yang Semacam Ini Lihat Kalau Anda Tidak Patuh Anda Tidak Patuh Anda Melanggar Anda Melanggar Tambah Anda Bermasalah Nanti Maka Himboan Kami Adalah Satu Komunikasi Antara Pemerintah Dengan Para Ulama Untuk Untuk Seiring Antara Pajak Artinya Yang Sudah Bayar Zakat Makanya Badan Badan Zakat Nanti Kalau Bisa Sudah Resmi Setelah Resmi Penyalurannya Jelas Sebab Badan Zakat Pun Lihat Ada Penyaluran Yang Salah Ini Yang Harus Ada Koreksi Zakat Zakat Yang Sudah Resmi Pun Ada Penyaluran Yang Salah Ini Bahaya Sekali Makanya Disaat Seperti itu Kita Dukung Untuk Mendukung Mereka Kenapa Badan Zakat Harus Benar Benar Kemudian Sudah Membayar Zakat Jangan Dibebani Dengan Yang Namanya Pajak Artinya Zakat Bisa Mengurangi Pajak Ada Pajak Itu Di saat Diadakan Dan Pajak Terkena Semuanya Dan Pajak Bukan Disaat Adanya Pajak Ini Negaranya Belum Ditata Belum Dipadukan Antara Syakat Dengan Pajak Kemudian Di saat Adanya Pajak Semacam Ini Kami Himbo Untuk Digunakan Sebaik Baik Harus Jelas Amanat Hidup Itu Sebentar Jangan Sampai Kita Menjadi Bezat Bezat Sesaat Ternyata Merakanya Panjang Sudah Ngumpulkan Pajak Yang Simpang Siur Pajak Sendirikan Belum Jelas Bagaimana Hukum Pajak Sendirikan Perlu Dibahas Akhirnya Itu Tadi Di saat Masih Ada Pajak Karena Negara Kita Negara Semacam Dan Itu Aturannya Maka Anda Harus Mengikuti Kalau tidak Mengikuti Anda Akan Menemukan Bahaya Lebih Besar Lagi Bisa Saja Harta Anda Akan Hilang Usaha Anda Akan Hilang Maka Ini adalah Bab Anda Melakukan Ini Sebuah Keharusan Karena Untuk Menjaga Hak Milik Anda Anda Bayar Untuk Menjaga Hak Milik Anda Anda Bayar Untuk Usaha Anda Anda Bayar Kalau Tidak Bayar Akan Hilang Usaha Anda Karena Ada Kekuatan Di Negara Maka Bayar Bayar Bajak Untuk Menjaga Hak Milik Anda Kekayaan Anda Dan Sebagian Anda Bayar Bajak Anda Bayar Bajak Untuk Menjaga Bahkan Dalam Urusan Kita Membayar Sesuatu Untuk Menjaga Milik Kita Sah Sah Saja Cuma Yang Perlu Dikoreksi Ada Dari Pemerintah Harus Benar Benar Waspada Di Dalam Menggunakan Pacak Ini Harus Benar Benar Yang Benar Rakyat Yang Membayar Dengan Lega Dari Pihak Pemerintah Memudahkan Dengan Benar Akan Dirasakan Kebaikan Untuk Semuanya Biarpun Nanti Ini Marhalah Marhalah Langkah Langkah Awal Ujungnya Nanti Kami Berharap Di Negeri Kita Ini Adalah Betul Sudah Rabi Bahwasanya Yang Membayar Zakat Akan Dibabaskan Dari Membayar Bajak Zakat Dengan Kekayaannya Kecuali Nanti Ada Pengecualian Beberapa Harta Yang Menurut Fikih Tidak Wajib Dibayar Zakat Maka Bisa Saja Itu Diminta Untuk Membantu Negara Kenapa Negara Menjaga Hartanya Misalnya Kalau Orang Nyimpan Permata Sampai Satu Pintal Permata Milyaran Triliunan Yang Menjadikan Amankan Negara Masa Negara Yang Mengamankannya Tidak Mendapatkan Sesuatu Tidak Seperti Itu Wallahu A'lam Bissab